Proses rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap Lilis Sumarni, janda penjual sebelak di kawasan Mirang, Desa Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan detail baru yang mengejutkan. Dalam rekonstruksi yang digelar Polres Belitung Timur pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, terungkap bahwa pelaku, Nanang Suryadi usia 47 tahun, memulai aksinya dengan memukul korban menggunakan cobek sebelum melakukan tindakan lainnya yang mengakibatkan kematian. Rekonstruksi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur, AKBP Indraferi Dalimunte, dan Kasatreskrim AKP Rio Guntur Triatmoko ini memperagakan total 32 adegan, termasuk beberapa adegan tambahan yang sebelumnya belum diketahui. Kapolres menjelaskan bahwa serangan pelaku dimulai dengan pukulan menggunakan cobek ke kepala korban. Setelah itu, kepala korban dibenturkan ke dinding hingga korban tak berdaya. Tidak berhenti di situ, pelaku kemudian mencekik korban sampai tewas, kata AKBP Indraferi Dalimunte. Setelah memastikan korban meninggal, Nanang menyiapkan adukan semen dan mengubur tubuh korban di bawah lantai rumahnya sendiri untuk menghilangkan jejak. Adegan-adegan tambahan ini menyoroti betapa sadisnya tindakan pelaku dalam menghabisi korban. Rekonstruksi ini dilakukan untuk memastikan kronologi peristiwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Penambahan adegan ini menjadi informasi penting bagi kami dalam memperkuat dakwaan dan memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, tambah Kapolres. Kasus ini telah menimbulkan kecaman luas dari masyarakat, terutama karena metode pembunuhan yang kejam. Polisi berharap proses hukum terhadap pelaku berjalan cepat dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.